hai assalamualaikum kita bikin teri sambal hijau yuk teman-teman tapi sebelumnya tolong klik tombol subscribe dulu ya Insyaallah dapur mukbang nanti akan update dengan masakan yang mudah dan enak ini 100 gram teri kemudian aku rendam dengan air panas untuk mengurangi kadar asinnya dan juga bau amisnya itu ya kita diamin dulu ini bentar nah sambil menunggu ikan terinya direndam kita siapin untuk bumbunya untuk bawang merah dan bawang putihnya ini aku iris aja ya teman-teman supaya nanti rasanya jadi makin gurih ya Nah setelah itu bawang merah bawang putihnya diiris kita siapkan untuk bumbu yang akan dihaluskan tapi nanti teksturnya kasar aja jangan sampai halus ya ini ada cabe rawit tomat hijaunya dua buah dan juga sekitar 80 gram cabe hijau keritingnya teman-teman nah ini kemudian mau aku chopper jadi nanti teksturnya itu kasar ya teman-teman jangan sampai halus ya nah kira-kira seperti ini ya teman-teman kemudian tadi teri yang kita rendam itu kita cuci sampai bersih lagi dan lanjut kita goreng sampai matang ya teman-teman jadi kira-kira untuk sambal untuk teri sambal hijau ini modalnya sekitar 20k ya teman-teman dan rasanya udah enak bikin nafsu makan Nah kalau udah matang terinya lanjut kita angkat dan kita nanti tumis bumbunya itu pakai minyak bekas terinya aja ya Nah yang pertama kita tumis duluan itu dua bawang yang tadi kita iris bawang merah bawang putihnya kita tumis duluan sampai kecium wangi kalau udah wangi masukkan cabai hijau yang tadi kita chopper ya Nah kita aduk-aduk rata kita tumis sampai cabai hijau nya mateng dan bau langunya itu hilang ya sampai harus bener-bener mateng ya teman-teman sampai dianya sampai bumbunya ini ngeluarin minyak-minyak dan pecah gitu ya kemudian tadi aku kasih garam faldu bubuk dan juga gula pasir untuk takarannya disesuaikan aja nanti sama teman-teman tinggal dicolek di koreksi rasa ya nanti kalau kurang apa-apa bisa ditambahin jadi disini aku nggak nambahin air sama sekali aku numis bumbunya sampai mateng banget setelah itu langsung masukin terinya aduk-aduk dan matiin aja kompornya apinya supaya nanti terinya masih renyah ya dan crispy udah dia selesai nih teman-teman dijamin nih walaupun menunya cuma teri sambal hijau ini doang tapi beneran bikin nafsu tinggal tambahin aja tahu goreng tempe goreng dan lalapan atau pakai tumisan sayur juga udah enak tapi kalau ini doang pun bahkan enak jadi nanti sebelum masukin garam ke bumbu cabai hijau nya itu kita cobain dulu terinya ya apakah eh rasa asinnya kuat atau enggak jadi nanti bisa disesuaikan ketika memasukkan garam ke sambal hijau nya terima kasih banyak ya teman-teman udah menonton videonya sampai selesai sampai jumpa lagi ya di video dapur mukbang yang selanjutnya bye like Terima kasih telah menonton!